Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya kali ini masih berjumpa dengan channel Natani Tenak channelnya khusus membahas dunia pertanian dan petanakan Hai masih seputar petanakan kelinci kali ini saya akan membahas perbandingan lokal unggul dengan New Zealand white kita bisa ukur ntar berapa hidupnya jadi berapa karkasnya presentasenya jadi tidak hanya teori saja ini lokalnya contohnya ini nah ini nyusilannya tak bisa kita ukur ya kita cek dulu timbangannya ini kita nolkan saja jadi agar ketahuan hidupnya berapa ini dan nol Nah kita coba timbang yang lokalnya dulu uh berapa 2,2 kaya 2,205 2,2 aja kilonya jadi ini bobot hidupnya untuk yang jenis lokal tanolkan lagi ya kita timbang yang jenis jenis New Zealand white wah ini tetap banget teman-teman semuanya nih kena kita timbang kita coba berapa kilo pop ini 18k kecilan ya kita coba ambil yang lebih gedean dikit lagi lah Hai taunya perbandingannya terlalu jauh kita ambil yang dua kiloan ya terlalu kan dulu ini nol ya kita nyari yang lagak lebih gede nih kebetulan kemarin dapat yang rada banyak sih ya ini baru mau kita potongin wah ini kurang gede ini mungkin nih kalau enggak ya seadanya ntar ya ini nol ya kita coba timbang sama masih 1,8 coba yang satu lagi lah satu lagi kalau masih enggak nyampe dua kilo enggak enggak apa-apa lah seadanya aja ini belum nol ya oleh dulu takutnya yang tadi sama 18 nggak apa-apa kita coba yang 1,8 ya terjuga hitungannya ketahuan berapa persentasenya jadi yang lokal berapa persen yang New Zealand atau yang pedagingnya berapa persen ketahuan Oke pantau channel saya terus ya jangan lupa di-like comment ataupun di subscribe karena saya terus semangat terus membagikan info-info dunia pertanian dan peternakan Oke Oke ini untuk jenis New Zealandnya tadi yang 1,8 sudah selesai sudah selesai kita bisa timbang coba hasilnya berapa berapa kilo mahalnya sendiri jadi lebih susah ya 1,8 jadi 1,05 Oke ini yang selesai kita lanjut yang lokal ini jadi lebih berapa coba Oke lanjut ya teman-teman ini yang lokal tadi nih lihat aja dagingnya nah percaya kita timbang ya di agar kita bisa membandingkan lokal dan New Zealand jangan fanatik terhadap produk luar bukan produk luar sih sebenarnya terlalu mengagungkan jenis itu sangat salah lihat sendiri 1,365 ini bayangkan ya tadi ini hidupnya 2,2 2,2 ya ini jadi 1,365 ini yang tadi 1,8 New Zealand cuman jadi tadi satu kiloan tuh tuh bagus banget kan nah nih bisa dilihat ini yang lokal ya ini untuk New Zealand bisa dibandingkan ya ini hanya beda hidup dua on perbedaannya aja eh dua on empat on perbedaannya sudah sampai 3,65 sampai sama sebenarnya nih beda hidupnya empat on ini beda karkasnya cuma Hai 0,035 silpakan ya sebenarnya tuh nah makanya teman-teman harus bisa ya Nah istilahnya ya lebih tepatnya itu kreatif lah jangan mengagungkan jenis itu kan cuma rame di medsos tapi sebagai pelaku kuliner lebih paham lah pelaku perdagingan ini nih ini yang ini lokal yang ini New Zealand beda banget ya nih dagingnya lebih merah yang lokal kalau New Zealand lebih putih ya karena memang lokal untuk mencapai bapak seperti ini ini sudah berumur makanya daging-daging tua kalau ini masih muda sekitar tiga bulanan aja masih kurang tadi karena yang ada memang 0,8 Kilo ya ya teman-teman semuanya ya bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya jangan terlalu fanatik terhadap jenis pintar-pintarlah dalam peternak kreatif lah sebesar mungkin harga bibit murah tapi hasilnya tidak mengecewakan tidak terlalu merugi terima kasih yang sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan optimis terima kasih